oke guys kita berjumpa kembali lagi guys dengan saya sendiri hari ini kita itu mau mencari bibit nanas yang sudah layak untuk kita pindahkan ya guys ya nah jadi saya itu mau memberitahukan teknik baru cara penanaman nanas agar buahnya super mantap guys nah jadi ini bibit kita yang sudah layak kita pindahkan guys oke guys jadi langsung kita ambil aja guys agar kita langsung memberitahu caranya penanaman nanas atau buah nanas supaya buahnya itu lebih super lagi guys nah seperti ini guys tunggu kita ambil dulu guys oke kita ambil dulu bibitnya agak susah ya guys karena akarnya sudah banyak jadi ini dia bibitnya guys yang sudah layak kita pindahkan oke guys ikuti saya sampai selesai oke guys jadi inilah dia guys caranya untuk penanaman nanas ya guys ya dengan teknik baru kita kita buat kita terlebih dahulu ini dia bibit nanas kita yang harus kita pancap itu guys agar buahnya lebih mantap super oke guys jadi cara pertamanya dia itu kita buat dulu lubangnya guys sebenarnya itu ada lubang bekas apa ya guys ya bekas pepaya tetapi pepayanya mau ninggal guys jadi ini ya cara keduanya kita itu kita beri apa ya guys ya sabuk kelapa sabuk kelapa yang sudah kita gunting ya guys kecil-kecil halus atau dia itu seperti kokopit nah tidak seperti kokopit juga guys tapi ini dengan kita guntingnya gitu aja guys nah biar supaya dia itu tidak kasar-kasar oke guys nah jadi cara keduanya kita beri sabuk kelapa ya guys ya di bawahnya nah di bawahnya dengan penanaman dia oke guys seperti ini dia guys oke mantap cara ketiganya ini dia guys kita terlebih dahulu bibit nanasnya kita ambil dulu daun-daun yang paling bawah ya guys ya agar dia itu tidak apa agar akar dia itu lebih luasa menghisap air guys nah seperti ini guys kita bersihin dulu ya guys ya agar dia itu lebih mantap lagi guys nah kalau kita itu penanaman lebih rapi lebih apa lagi guys pokoknya nanti dia itu hasilnya akan lebih memuaskan untuk kita oke guys jadi inilah dia cara-cara kita untuk teknik baru kita penanaman nanas agar buahnya lebih super mantap lagi oke guys jadi ini dia oke oke guys cara kita selanjutnya cara keempatnya kita buat dulu setelah kita buat apanya itu guys apa namanya itu sabuk kelapanya baru kita lubangi di tengah-tengah sabuk kelapa itu ya guys ya untuk bibit nanas kita untuk penempatan bibit nanas kita itu guys oke guys jadi seperti itu maksud saya tunggu guys saya tantepkan dulu kameranya agar kita itu bisa kelihatan semuanya oke guys seperti ini dia nah setelah seperti itu kita beri air guys nah kita isi air sedikit aja guys ya jangan terlalu banyak-banyak jangan yang penting sabuk kelapanya dia itu basah ya guys ya karena sabuk kelapa ini penyimpanan air dan penyimpanan airnya sangat bagus dan sabuk kelapa pun mengandung yang namanya kalium ya guys ya kalium yang cukup tinggi oke guys jadi seperti itu makanya buahnya nantinya itu jadi super karena buah itu kalau dia itu di tempat-tempat yang kaliumnya terlebih tinggi buah pasti buah-buahan apapun dia itu menjadi akan lebih baik karena kalium mengandung kalium itu guys jadi kalium itu fungsinya untuk buah ya guys ya langsung kita tancap aja guys lalu kita uruk guys sedikit ya kita kasih tanah sedikit jangan terlalu banyak guys jangan tinggi-tinggi kali nanti kita dia itu kita urut lagi kita urut dulu guys kita beri air apa tanah di kita cangguli dulu guys agar kita itu lebih mantap lagi guys nanti dia itu kita urut jangan terlalu banyak-banyak kali guys karena nanas ini sifatnya tidak mau butuh yang namanya seperti pohon pisang kita urut tinggi-tinggi gitu guys ini tidak nanas itu sifatnya dia itu apa ya guys ya tidak perlu yang namanya yang penting dia itu air air dan kaliumnya guys yang sangat tinggi oke guys seperti itu lalu kita tekan-tekan dulu ya guys ya agar dia itu maksimal oke guys agar dia itu bisa berdiri agar dia itu bisa berdiri dan seperti ini guys kita pijak dulu guys agar pohon nanasnya berdiri dan dia itu bisa mendapatkan matahari seperti tegak lurus gitu guys oke guys jadi seperti ini saya ayo tunjukkan atau saya perlihatkan lebih dekat lagi agar kita itu tidak gagal paham jadi seperti inilah guys nanti kita akan perlihatkan kemudian hari mantap guys